Intro Hai guys Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battletroke Devon Ayo langsung aja ke alurnya Wusan langsung memiliki garis hitam Dia bahkan siap bertarung sekarang Jadi dia hanya bisa belajar dari Xio Yen Menurunkan kepalanya segera Kami juga telah berkorban Pria itu memandang Xio Yen dan Wusan Tiba-tiba bergeringar dingin Dan sosok di ujung tiba-tiba mengerutkan kening Jika itu adalah pengorbanan Mengapa kalian berdua tidak memiliki racun pemakan jiwa? Sosok itu memiliki sepasang mata putih Yang terlihat sangat menusuk Wajah pria itu pucat karena ketakutan Dan dia tidak berani berbicara Sudah kadaluarsa Kata Xio Yen ragu-ragu Dan segera Embusan roh jahat meraung Langsung menghilangkan kabut tebal Yang menyelimuti Xio Yen dan yang lainnya Pada saat ini Pada saat ini Sosok Xio Yen dan yang lainnya Benar-benar terkena kabut tebal Dan mata Wusan sudah gelap Pertempuran ini mungkin tak terelakkan Wusan tidak tahu Bagaimana Xio Yen mengarang kata-kata seperti itu Jadi dia tersenyum tak berdaya Lupakan saja Biarkan aku mengampunimu kali ini Minumlah dua pil pemakan jiwa ini Dan kamu akan memiliki waktu 50 tahun untuk mengorbankan jiwamu Setelah sosok itu berkata dengan acu-ta'acu Dua pil hitam dilemparkan ke arah Xio Yen Xio Yen mengambil pil pemakan jiwa Dan melihat pil kasar ini Memancarkan udara hitam Xio Yen menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya Dan bahkan bertanya tentang bau busuk Yang berasal dari pil itu Saya melihat api naik dari terapak tangan Xio Yen Dan pil pemakan jiwa hitam Terbakar menjadi apu dalam sekejap Dan Wusan di sampingnya tidak terkecuali Dengan sejumput dua jari Pil pemakan jiwa di tangannya hancur Berkeping-keping saat ini Aku tidak bisa menelan barang ini Xio Yen berkata dengan dingin Adegan ini segera memusatkan perhatian pada sosok di ujung Memancarkan aura pembunuh dari tubuhnya Dia menatap Xio Yen dan Wusan dengan ganas Dan pria yang berlutut di samping Tidak lagi terlihat dalam diam Dia tahu bahwa Xio Yen dan Wusan Di sampingnya tidak biasa Dan jika dia tetap di sini Akibat dari pertempuran mungkin menjadi ancaman besar baginya Karena itu dia diam-diam Memancarkan diri dengan bantuan kabut tebal Apakah kamu mencari kematian? Suara orang yang tak terhitung jumlahnya Tumpang tindih lagi Dan sosoknya menatap Xio Yen dan Wusan Dengan niat membunuh Sebelum Xio Yen berbicara Aura kuat Wusan tiba-tiba meletus Memancarkan kekuatan aura pembunuh yang kuat Dan aura pembunuh semacam ini Bahkan jika itu datang jauh-jauh Untuk melenyapkan pembunuh dewa sebelumnya Atau selusin orang lainnya Mereka tidak pernah memiliki niat Membunuh yang begitu kuat Pemakan jiwa Apa yang kamu lakukan? Wusan mengepalkan tinjunya erat-erat Matanya penuh dengan niat membunuh Lagi pula Sebelum dia pergi Pulau Suanle masih penuh vitalitas Namun Ketika Wusan mendengar bahwa Pulau Suanle telah menjadi altar Hatinya sudah sangat hancur Pada saat ini Dia mungkin tidak memiliki kekuatan Untuk melawan pemakan jiwa Tetapi hari ini berbeda Dia dulunya hanya dewa pertempuran Tetapi sekarang dia telah menjadi abadi yang kuat Dan inilah saatnya Untuk mendapatkan kembali permusuhan lamanya Dalam kabut tebal Bayangan hitam besar melintas Dan kalat jengking beracun Dengan ukuran seratus kaki Mendekat di beberapa titik Dan sepasang penjepitnya Sudah meraung ke arah Wusan Dengan kekuatan yang kuat Wusan tampaknya telah bersiap Untuk waktu yang lama Dan dia mengayunkan Cambu emas panjang Itu dengan keras Tanda cambu itu bersiul Dan terdengar jentikan tajam Dan terdengar suara retakan Kemudian Kalat jengking beracun Mengeluarkan raungan yang sangat Menusuk telinga Cambu ini tidak biasa Tetapi mengandung kekuatan keabadian Meskipun tidak dapat mengguncang Tiruan dari dewa asli Kekuatannya cukup Untuk mengalahkan dewa pertempuran manapun Untungnya Kalat jengking beracun Memiliki cangkang yang keras Saya khawatir Ini cambu tidak akan membunuhnya Secara langsung Keabadian Menarik Sudah lama sejak keabadian Datang ke sini Di daerah kutub jurang Kebetulan di antara Seratus ribu jiwaku Aku tidak pernah memiliki Jiwa yang abadi Melihat Wusan Memegang cambu emas Sudut mulutnya sedikit terangkat Memperlihatkan ekspresi tertarik Seratus ribu jiwa Itu saja Pada level raja jiwa Jika raja jiwa muncul Dengan sejuta jiwa Mungkin aku akan takut Adapun Kamu Tidak takut Wusan juga bergumam Tidak ada jejak ketakutan Di mata Wusan Dia sepertinya Sangat mengenal Para pemakan jiwa Dan dia juga tahu Kekuatan para pemakan jiwa Di depannya Langkah pertama Dari keabadian kaisar Mengapa kamu memiliki Nada arogan Seratus ribu jiwaku Cukup Untuk menghancurkanmu Menyaksikan pertempuran Antara keduanya Yang akan pecah Sungguh Lalu biarkan aku melihat Apakah seratus jiwamu Apakah seratus jiwamu Dapat menghancurkanku Wusan mengertakan giginya Kebencian di hatinya Meletus Campur panjang bubar Busur emas Memadat di tangannya Dan tali busur Meletus di telinganya Mengakibatkan Suara dentuman sonic Hujan panah emas Yang tak terhitung jumlanya Menyelimuti Raja jiwa Setiap bulu panah Mengandung kekuatan keabadian Semua trik ini digunakan Saat berhadapan dengan Xiyoyen Sebelumnya Tetapi pada saat itu Dia menghadapi tubuh abadi Tetapi sekarang berbeda Mata busan bersinar Dengan kekuatan absolut Dan penuh kepercayaan diri Sudut mulut raja jiwa Terangkat Dan ketika dia Mengangkat tangannya Jiwa yang tak terhitung jumlanya Keluar dari tubuhnya Dan kemudian Berteriak ke arah busan Dengan ribuan hantu menangis Yang membuat pemandangan itu Sangat mengejutkan Untuk sementara waktu Hujan panah keemasan Menimpa hantu-hantu ini Dan begitu mereka menyentuhnya Mereka langsung tertusuk Dan musnah Meskipun Sedikit yang tertusuk panah Tetapi beberapa Dapat menahan ratusan bulu panah Hujan busur emas busan Dengan cepat Ditangkap oleh hantu-hantu ini Pada saat yang sama Mereka meraung Ke arah busan lagi Ketika mereka mendekati busan Hantu yang memegang senjata Bergegas keluar Satu demi satu Menyerang dengan ganas Dari segala arah Tapi busan tidak toleran sedikitpun Menghadapi hantu yang mendekat Campu panjang muncul kembali di tangannya Dan saat dia mengayun dengan liar Dia dengan paksa memblokir hantu yang mengaum tak terhitung jumlahnya Ketika dia mengayunkan campu panjangnya Dia bahkan bisa mendengar cerita menyakitkan dari hantu-hantu ini Mendengar suara-suara itu Busan merasa seperti ada pisau yang memutar jantungnya Semua teman dan kerabatnya dimakamkan di jurang kutub Mungkin hantu-hantu ini bukan mereka Tapi di hati busan Tidak ada bedanya Apakah itu benar atau tidak Busan tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat Campu panjang, busur, dan anak panah Adalah pertarungan jarak jauh Tetapi mereka memiliki efek yang sangat signifikan Pada serangan kelompok Setidaknya untuk sementara Tidak ada hantu ini yang dapat melawan busan Dalam jarak dekat Kulit raja jiwa juga berangsur-angsur suram Lagipula kekuatannya datang langsung dari jiwa Dan sepertinya Dia telah menyebabkannya Kehilangan banyak jiwa dalam sekejap Dan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada busan Pikiran raja jiwa bergerak Dan hantu yang tak terhitung jumlahnya Tersebar dan diatur dengan sangat teratur Formasi pemusnahan kematian Hantu yang tak terhitung jumlahnya Mengelilingi busan Membentuk formasi besar dengan hantu Menutupi busan sepenuhnya Hanya mendengar hantu berteriak di seluruh langit Ribuan dari mereka membentuk formasi besar Dan mereka yang terjebak di dalamnya Yang membuat busan tiba-tiba terhuyung-huyung Dan menggelengkan kepalanya Kemudian pingsan Susunan besar ini jelas memiliki efek Membingungkan pikiran Segera Hantu yang tak terhitung jumlahnya Berteriak ke arah busan Dari segala arah dengan gigi Dan cakar mereka Kekuatan jiwa busan tidak kuat Jadi pikirannya Juga dalam keadaan kesurupan Hantu menembus tubuhnya Dan bekas luka Mulai muncul di tubuhnya Melihat gerakan busan Raja Rom menunjukkan senyum tegas di wajahnya Seorang yang abadi Berani menjadi sombong di depan pemakan jiwa kita Sebuah bayangan besar Terbentuk di bawahnya Dalam formasi Dan setelah busan Mendapatkan kembali kesadaran di matanya Dia meraung dengan marah Ingin menerobos formasi Bergegas keluar Tetapi pada saat ini Hantu yang tak terhitung jumlahnya Mengherumuni Mereka semua mengelurkan tangan Dan mencengkeram busan dengan erat Menyebabkan sosoknya tiba-tiba membeku Dan ketika bayangan di bawah Semakin dekat Mata busan tiba-tiba menyusut Saat berikutnya Saya melihat jiwa ikan busuk Yang besar Meraung keluar dari bayangan Dan ingin menelan ke arah busan Tuar Dengan suara keras Sosok busan ditelan oleh jiwa ikan yang mengaum Lalu jiwa ikan itu Meraung Dan dengan keras Langsung meledak Sosok busan langsung meresat keluar Dan dia sepertinya jatuh koma Meskipun tidak ada luka di tubuhnya Tapi jelas Jiwanya mengalami trauma Sosok raja roh Segera melangkah keluar Dan hantu yang tak terhitung jumlahnya Mengikuti sosoknya di belakangnya Mereka berubah menjadi hantu besar Lalu mengulurkan telapak tangan Untuk meraih busan Tunggu sebentar Sio Yan berteriak tiba-tiba pada saat ini Dan raja jiwa tiba-tiba menatap Sio Yan Go Yan Apakah kamu siap? Sio Yan menoleh Dan tiba-tiba berkata di telinga Go Yan Bersiap untuk apa? Mata besar anjing itu penuh keraguan Sebelum sempat bereaksi Sio Yan sudah meraihnya Lalu melemparkannya dengan kasar ke arah raja roh Pergi, tunjukkan kekuatan sejati tuan anjingmu Dan buat dia gemetar Seperti raja jiwa yang berdarah Teriak Sio Yan dengan keras Membunuh seribu pisau Tuan anjing Hanya bisa mematahkan formasi Ini bukan kealianku Go Yan menjerit melengking Dan setelah jeda Dia kembali ke dalam jubah lengan Sio Yan Raja roh sedikit mengernyit Tetapi masih menatap busan Yang terikat untuk menerima jiwanya Dan hantu di belakangnya Menampar busan lagi Dengan terapak tangannya yang besar Dengar Apakah kamu tahu Pentingnya kultivasi internal dan eksternal sekarang? Sio Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya Busan telah jatuh koma saat ini Terapak tangan ini Mungkin tidak melukai tubuhnya Tetapi jiwanya Pasti akan terluka sangat parah Kupikir aku mendapat kesempatan yang bagus Tapi pada akhirnya aku tidak menyangka Harus melakukannya sendiri Setelah Sio Yan selesai berbicara Dia melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba Dan kelinci bingyun ditendang Dan terhuyung-huyung Hampir sumpah serapah Penuh amarah Duar Sosok Sio Yan muncul di depan busan Yang tidak sadarkan diri Dia mengelurkan terapak tangannya Dan langsung meraih busan Dan melemparkannya ke samping Tangkap dia Teriak Sio Yan pada kelinci bingyun Meskipun kelinci itu menunjukkan keengganan di matanya Ia masih mengikuti instruksi Sio Yan Untuk menangkap busan Yang tidak sadarkan diri Kelinci itu ada di bawah atap Jadi aku harus menundukkan kepalaku Menghadapi telapak raksasa hantu yang mengaum Bahkan jika kekuatan jiwa di wilayah Sio Yan meledak Dia juga mengangkat tangannya Telapak tangan yang terkonsentrasi dengan keras Itu bertabrakan dengan telapak tangan hantu raksasa Dan segera terdengar cerita menusuk Yang tak terhitung jumlanya Hah? Dewa pertempuran? Raja Roh bertanya dengan curiga Memandang Sio Yan dengan tatapan cicik Lagipula kekuatan Dewa pertempuran tidak bisa bersaing dengannya sama sekali Kenapa? Dewa pertempuran tidak layak bertarung denganmu? Sio Yan mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam Senang memiliki pengetahuan diri Kamu tidak tahan dengan paksaan dari seratus ribu jiwaku Bagaimana kamu bisa berbicara tentang perkelahian? Sangat percaya diri Biarkan aku melihat betapa kuatnya seratus ribu jiwamu Mata Sio Yan dingin menatap raja jiwa tiba-tiba menjadi panas Tentu saja yang benar-benar membuat Sio Yan bersemangat bukanlah perang bersamanya Ada ratusan ribu jiwa di raja jiwa Jika lapu bermata sembilan dapat menghirup seratus ribu jiwa Maka mungkin karakter totem keempat dapat dibuka Jika lapu bermata sembilan yang diberikan oleh tetua leluhur digunakan dengan benar Itu pasti akan menjadi salah satu kartu truf kuat Sio Yan Ada pun link keterampilan bertarung seperti jiwa Sio Yan tidak banyak menggunakan Tetapi cakram gerinda jiwa langit Meskipun belum menggunakan kedua keterampilan bertarung jiwa ini Untuk waktu yang lama Mereka harus dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan saat ini Lagipula kekuatan jiwa Sio Yan telah mencapai alam Meskipun kedua keterampilan bertarung jiwa hanya pada tingkat suci Ketika mereka digunakan lagi sekarang Kekuatan mereka pasti akan meningkat secara dramatis dengan kekuatan jiwa Sio Yan Mata raja jiwa suram dan hantu yang tak terhitung jumlahnya Meraung keluar darinya lagi Dia sepertinya ingin menggunakan formasi jiwa yang sama yang digunakan untuk berurusan dengan busan Aura semacam ini membuat kulit Sio Yan sedikit tenggelam Sepertinya akan sulit untuk menahan aura jahat yang dihasilkan oleh banyak hantu ini Jika dia tidak menggunakan avatar dewa aslinya Oleh karena itu Avatar dewa asli muncul dan jejak dewa jahat di alis Sio Yan bergedip Dan keduanya tumpang tinggi secara mengesankan Dan darah yang kuat langsung melawan roh jahat itu Goyan Bisakah kamu mengalahkan formasi ini? Tanya Sio Yan Goyan berpura-pura mati lagi Sio Yan memberi isarat untuk memegangnya lagi Dan ingin membuangnya Hanya formasi tingkat rendah Tuhan anjing Sekilas aku bisa melihatnya Goyan segera berteriak Jaya biru mekar di matanya Dan melihat bahwa hantu Yang awalnya teratur tiba-tiba menjadi kacau Dan formasi itu langsung rusak Pada saat yang sama Raja Roh mengerang Seolah-olah dia telah diserang Dan kemudian menatap Sio Yan dengan takjub Tapi Sebelum dia dapat berbicara Tubuh Sio Yan meraung ke arahnya Seperti bola meriam Raja Roh terkejut Ketika dia merasakan aura Sio Yan lagi Dia bukan lagi dewa pertempuran di matanya Kekuatan ki dan darah yang kuat Seperti matahari yang cerah Dan roh jahat dari hantu itu Tidak berpengaruh sama sekali Hantu besar di belakang Raja Jiwa Berkumpul lagi Lalu menamparnya dengan telapak tangan Penggiling Jiwa Sio Yan segera berteriak Dan dua batu giling muncul di langit dan bumi Kekuatan jiwa yang agung dihancurkan dari dua batu giling Dan semuanya menyelimuti Raja Jiwa Kekuatan jiwa di alam Mata Raja Jiwa tenggelam Kekuatan yang ditunjukkan Sio Yan Di luar dugaannya Kekuatan jiwa alam saja sangat langkang Menarik Jika yang abadi Jiwa domain Jika saya dapat menerima dua jiwa ini Saya dapat memadatkan jiwa emas kalian Selamat menikmati Terima kasih.